Udah full makeup, tapi ternyata ada yang kurang Hmm, ternyata aku lupa bikin alis Yuk, ikut aku bikin alis Di video kali ini, aku bakalan ngasih tau ke kalian 2 produk alis Yang satu dari produk lokal dan yang satu lagi dari impor Mulai dari tekstur, harga, ketahanan, isi Pokoknya aku bakalan kupas tuntas semuanya Kalau menurutku, kedua produk ini harganya tidak jauh berbeda Yang pertama, Madam G Brow On Point Brow Pomade Harganya sekitar Rp27.000 dengan isi 6 gram Dan dia dari brand lokal Kemudian ada brand China, yaitu Beauty Glace Eyebrow Gel Kisaran harga Rp20.000-Rp30.000 dan isinya 3 gram Untuk packaging luar dari Madam G, ini warnanya hitam dan putih Cukup mewah dan elegan Di bagian dalam, ada pelindung tambahan Jadi menurutku ini lumayan aman Di bagian belakang dusnya, sudah tertulis warna, ingredient, nomor BPOM, expired date, tempat pembuatan, dan juga tempat pendistribusiannya Untuk packaging luar dari Beauty Glace ini juga lumayan simpel Hanya tertulis Beauty Glace Eyebrow Gel Dan di bagian dalamnya juga dia tidak ada packaging tambahan Berbeda dengan Madam G, di dusnya Beauty Glace ini sudah tercantum simbol recycle Dan produk ini tidak diuji cobakan pada binatang Dan produk ini aman digunakan sampai 24 bulan setelah kemasan dibuka Untuk kemasan jar dari Madam G ini, tulisannya hampir sama dengan yang ada di dusnya Di bagian bawah jarnya, sudah ada tulisan yang persis dengan di dus, dan ada expired date-nya juga Demikian juga dengan kemasan jar dari Beauty Glace Dia sama persis dengan yang ada di dusnya Dan di bagian bawah jarnya, hanya ada tulisan warna dari produk ini Keduanya sama-sama dikasih kuas mini dan spoolie-nya Tapi menurutku ini kuasnya terlalu tebal Jadi agak susah kalau mau membuat alis yang lebih presisi Untuk tekstur, keduanya sudah jelas berbeda Untuk Madam G, Brow Pomade Dia itu teksturnya lebih creamy Tapi tidak terlalu padat Sedangkan Beauty Glace Eyebrow Gel Teksturnya tidak terlalu creamy Dan dia agak sedikit padat Dan ini aku coba swatch di tangan Begitu diaplikasikan, dia itu agak sedikit keset Jadi warnanya tidak langsung keluar Sedangkan Madam G, Brow Pomade Dia itu lebih creamy Jadi begitu diaplikasikan, dia itu lebih halus Dan warnanya langsung keluar Dan ini aku coba tetesin pakai air Dan aku usap-usap Ternyata warnanya tidak terlalu hilang Tapi agak sedikit luntur Begitu juga dengan bagian yang Madam G, Brow Pomade Dia juga tidak langsung hilang warnanya Tapi agak lumayan sedikit luntur Berbeda dengan yang Beauty Glace Oke, ini aku mau langsung pakai di alis Yang pertama aku pakai itu yang Madam G Eyebrow Pomade Dan ini dia hasilnya Kelihatan ya, berubah banget muka-nya Oke, sekarang kita lanjut ke alis sebelahnya Pakai Eyebrow Gel dari Beauty Glace Karena warnanya agak sedikit hitam Jadi aku pakenya sedikit-sedikit aja Biar alisnya tidak terlalu kereng Oke, sekarang aku mau coba Tes usap-usap di alis yang pakai Beauty Glace Apakah dia tetap transfer atau tidak Dan ternyata dia masih transfer Walaupun di alis tidak hilang ya Oke, sekarang aku coba Usap-usap di alis yang pakai Madam G Apakah tetap transfer? Oke, ternyata keduanya Warnanya masih sama nempel di jari Nah, kira-kira kamu bakalan pakai produk alis yang mana nih? Mau dari produk lokal atau dari impor? Komen di bawah ya Sampai ketemu di video aku berikutnya Dadah!